Assalamualaikum semuanya, di video kali ini aku siapkan air kelapa ya. Dan ini dia kelapa mudanya, sudah aku kupas kulitnya. Selanjutnya aku siapkan parutan, lalu setengah kelapanya aku parut. Kita bagi kelapanya menjadi dua bagian, supaya mudah untuk diparut ya. Oke, kita parut setengah kelapanya. Siapkan wadah, kemudian masukkan satu-satu per dua gelas tepung terigu. Kemudian tiga per empat gelas gula pasir. Satu butir telur ayam. Kemudian satu sendok margarin. Lalu masukkan air kelapanya, sedikit demi sedikit. Sambil diaduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata ya. Selanjutnya kita masukkan kelapa parutnya. Lalu kita aduk merata. Berikutnya, kita masukkan ke dalam loyang. Sebelum dimasukkan ke loyang, oleskan terlebih dahulu minyak sayurnya ayah, supaya tidak lengket. lanjut kita panggang sampai matang. Setelah beberapa menit kita buka. Sepertinya sudah mateng ya. Jangan lupa kita tes tusuk. Oke, semuanya ini sudah mateng. Kita angkat loyangnya. Kita sisir pinggirannya supaya tidak lengket. lalu kita keluarkan dari loyangnya ayah. Tara, dan inilah dia hasilnya. Kuenya cantik sekali pemirsa. Kita potong-potong terlebih dahulu ya. Aku sudah tidak sabar lagi untuk memakannya. Hahaha. Selamat mencoba resepnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara. Subscribe, like, komen, share. Serta aktifkan juga loncengnya. Supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.